Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kakakawas dan di video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara ganti font di perangkat OPPO A1K mulai dari cara download font sampai selesai nah yang pertama yang teman teman harus lakukan adalah menginstall kedua aplikasi yang kita butuhkan yaitu aplika editor dan OPPO Indonesia jadi disini saya sudah menyediakan aplikasinya untuk teman teman yang belum mempunyai kedua aplikasi tersebut bisa langsung download di deskripsi video ini oke jadi kita langsung install aja aplikasi APK editornya dan OPPO Indonesia ini OPPO Indonesia sudah ke install jadi kalau teman teman install OPPO Indonesia informasinya akan seperti ini setelah teman teman install nah disini ada cuma ada bacanya selesai kalau yang ini memang tidak bisa dibuka jadi ini sudah selesai selanjutnya kita akan install apk editornya ya yang ini teman teman bisa langsung dapatkan di deskripsi video nah setelah apk editornya selesai di install teman teman langsung aja tekan selesai selanjutnya kita akan download font sesuai salaran teman teman ya caranya itu masuk di chrome terlebih dahulu kita langsung masuk di chrome aja lalu ketik kayak gini ya www.daphon.com kayak gini www.daphon.com ya teman teman langsung aja masuk dan tampilannya akan seperti ini ya disini ada banyak sekali font yang bisa teman teman pilih untuk disini juga ada update nya dari huruf A sampai Z teman teman bisa pilih cuman kalau saya sih biasanya pakai orange blossom ya jadi kalau teman teman mau cari font itu disini di bagian atas disini ya langsung aja teman teman ketik font yang teman teman inginkan nah disini saya langsung mencetokkan yang orange blossom aja ya oke jadi ini font yang akan saya gunakan setelah teman teman menemukan font selanjutnya teman teman download font nya ya di bagian kanan nya disini akan ada keterangan download nya dan font yang kita download ini format nya zip jadi kita akan extract terlebih dahulu karena yang kita butuhkan untuk mengganti font itu file file dari font nya itu harus titik ttf ya jadi setelah selesai di download teman teman langsung mengekstrak file nya file font yang baru sudah di download caranya masuk di manager file lalu kemudian masuk di memory internal kemudian geser ke file download ya nah yang ini ini format nya masih zip ya teman teman ya dan kita harus extract terlebih dahulu kita langsung buka zip aja nah setelah dibuka zip maka font nya akan kelihatan disini ini adalah font yang akan kita gunakan nantinya nah untuk mempermudah teman teman pada saat ingin mengganti font saya sarankan untuk font nya ini teman teman pindahkan ya lalu salin aja salin pindahkan ke bagian luar folder contoh di folder download langsung aja keluarkan di bagian sini ya seperti ini jadi pada saat teman teman ganti font nanti tidak terlalu dipersulit ya nah selanjutnya setelah kedua aplikasi kita install kita sudah download font nya selanjutnya teman teman masuk di apk editor nah setelah di apk editor ini karena saya baru install aplikasinya disini langsung aja izinkan lalu masuk di select apk from app yang lukutan kedua nah setelah disini teman teman langsung aja cari orange blossom sorry langsung aja cari ophone indonesia ya yang ini lalu pilih selanjutnya masuk ke simple edit nah disini teman teman harus masuk di asset ya masuk di asset ya teman teman ya masuk di asset lalu masuk di bagian font nah disini teman teman pilih yang gambar pensil ini gambar pensilnya nah ini yang saya bilang tadi biar lebih mempermudah jadi teman teman setelah menyalin font nya di folder download teman teman tinggal cari folder download aja nah ini adalah orange blossom yang format titik titik ttf yang kita butuhkan untuk mengganti font di perangkat opo a1k ini nah setelah seperti ini setelah teman teman pilih font nya lalu pilih save langsung aja save ini akan mengganti font nantinya ya nah setelah di save teman teman langsung tekan bagian remove yang ini remove dulu oke setelah di remove ini udah ada keterangan open indonesia di uninstall selanjutnya tekan install set elang lalu izinkan setelah diizinkan keluar install nah setelah selesai di install seperti ini selanjutnya teman teman masuk di pengaturan untuk langkah terakhir ya lalu masuk di bagian bahasa dan kawasan untuk bagian wilayahnya teman teman ganti ke Myanmar ya ganti ke Myanmar oke nah ketika teman teman mengganti wilayahnya ke Myanmar secara otomatis jamnya akan berubah jadi selanjutnya untuk apa namanya mengembalikan jamnya ke zona kita di indonesia teman teman masuk di pengaturan tambahan masuk di tanggal dan waktu jadi teman teman bisa perhatikan disini jamnya sekarang jam 6.38 ya nah untuk mengembalikan apa namanya jamnya ke wilayah kita teman teman untuk bagian zonanya ini teman teman atur secara otomatis ya tapi matikan dulu yang ini ya matikan dulu disini kan sekarang 6.30 terus aktifkan kembali matikan aktifkan jadi nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya ya tenang aja yaitu sekarang 6.30 nah di atas teman teman lihat 18.38 ya disini nanti akan kembali ke zona waktu teman teman pokoknya gitu aja selanjutnya setelah teman teman mengatur zona waktunya otomatis langsung aja masuk di layar dan kecerahan ya bagian layar dan kecerahan yang ini maka secara otomatis disini akan muncul mendukung karakter DAE teman teman langsung aja aktifkan maka secara otomatis fontnya akan berubah nah kalaupun sempat fontnya agak kekecilan teman teman bisa memperbesar di bagian ukuran huruf ini nah seperti ini biar membuat teman teman lebih nyaman untuk membaca font dari handphone teman teman oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga untuk menekan tombol notifikasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.